Intro Kemudian beliau pada akhir usianya Diangkat menjadi pimpinan Darul Hadis Tempat saya kuliah di Maroko Sama namanya Darul Hadis Karena yang mendirikannya Raja Hasan Maka disebut Darul Hadis Al-Hasaniya Tapi tempat beliau belajar namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah Ashraf mulia Darul Hadis Al-Ashrafiyah Beliau disana Belajar, 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 belajar Lalu kemudian bergelar Siapa gelarnya? Al-Muhadis Ahli Hadis Al-Faqih Ahli Fiqih Bermazhab Syafi'i Dikumpulkannya kitab-kitab sejak zaman Imam Syafi'i Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Rabi Al-Muradi Imam Al-Buwaiti Imam Al-Muzali Lalu kemudian turun sampai ke bawah Mazhab Syafi'i berkembang Datanglah Imam Nawawi Menyusun ulang Maka Imam Syafi'i, Imam Nawawi bergelar tiga Munakih Muhazzib Munakih Muhazzib Muratib Dia yang menyusun ulang Mazhab Syafi'i Makanya ada istilah Syaihan Dua orang Syekh ulama besar Salah satunya adalah Imam Al-Nawawi Dan saya banyak mengutip Imam Nawawi Dalam buku 37 masalah populer Dalam masalah Isbal Kalau panjang lewat mata kaki Tak apa-apa Kalau tak berdosa Kalau tak apa-apa Kalau tak sombong Kalau sombong baru berdosa Itu saya kutip dari Imam Al-Nawawi Tentang Nabi membelah pelepah korma Ditusukkannya ke makam Pelepah korma itu bertasbih Sampai kepada orang mati Sedangkan tasbih pelepah korma Sampai apalagi Tasbih dan bacaan Quran Orang meninggal Itu saya kutip dari Imam Al-Nawawi Banyak pendapat-pendapat Imam Nawawi Saya kutip dalam buku 99 Tanya jawab solat Lulus luturun lutut Apa? Tangan Lebih dulu lutut Itu saya kutip dari Imam Nawawi Tentang masalah kulut subuh Saya kutip Imam Nawawi Tentang masalah Qobliyah Jumat Kutip Imam Nawawi Pendapat dia banyak saya kutip Tapi tentang makan setelah isyak Itu tak bisa saya kutip Tentang tidur Sampai dua tahun Tak melekat ke belakang Belum bisa diamalkan lagi Saya termasuk penggemar Percinta Imam Nawawi Dan setelah dihitung-hitung Kitab Imam Nawawi Masya Allah Sahih Muslim Hampir 7000 hadis Lalu kurang lebih Kalau tidak pengulangan 4000 hadis Kalau diulang-ulang Lebih 7000 hadis Sahih Muslim Dari mana kita bisa faham Sahih Muslim Datang Imam Nawawi Menulis syarah Sahih Muslim Nama kitabnya Al-Min Hajjah Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjah Kitab Mazhab Syafi'i Disusunnya Raudatul Talibin Imam Nawawi punya Imam Nawawi Menulis zikir Zikir pagi Zikir petang Zikir malam Zikir mana ini Zikir ini Zikir ini Zikir 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 Disusunnya Al-Azkar Dalam ilmu hadis Disusunnya pula Hadis sahih Hadis hasan Hadis naib Hadis mauduh Hadis mu'alak Hadis mursalah Hadis mungkotik Hadis mu'dal Maka disusunnya ilmu hadis Nama kitabnya Al-Takrib Yang disarah oleh Imam Suyuti Namanya Tadribur Rawi Syarah Takrib Al-Nawawi Lalu Imam Nawawi Menulis pula lagi kitab InsyaAllah akan kita baca Kalau khatam ini Kitab Riyadus Salihin Saking banyaknya kitab Nawawi Sampai tak terhitung Saking banyaknya Andai dihitung Kitabnya dengan umurnya Tak sesuai umurnya Dengan kitabnya Tapi itu tuh bukan bohong Bukan berarti Kitab setelah dia meninggal Diambil orang kitab Dinisbatkan Gedean Tidak Memang asli kitab tulisan dia Sampai akhirnya Suatu hari Imam Nawawi tadi Membayar Hutang-hutangnya Dan semua buku Yang pernah dia pinjam Dibalikannya Pernah dia pinjam kitab Sama Syianu Dibalikannya Pernah dia pinjam kitab Sama Syianu Dibalikannya Setelah dibalikannya Semua kitab Dipulangkannya Kitab ini Lalu kemudian Dia pun pergi Ke Baitul Maqdis Palestina Pergi ke Baitul Maqdis Berkunjung Pulang singgah Di Nawawi Kampung halamannya Sakit Meninggal dunia Dan dimakamkan Kalau orang yang cermat Seolah-olah Macam tahu Dia mau meninggal Bayarnya Utangnya Dibalikannya Buku-buku yang Pernah dia pinjam Pergi dia Ke Baitul Maqdis Masjid Al-Aram Sudah Masjid Nabawi Sudah Ada satu yang belum Mengamalkan hadis Nabi Jangan sampai Kau tak meninggalkan Bersemangat Untuk tiga masjid Masjid Al-Aram Masjid Nabawi Masjid Al-Aqsa Pergi dia ke Masjid Al-Aqsa Dari Suriah Lalu kemudian Pulang singgah Ke kampung halaman Nawawi Meninggal dunia Dalam umur Empat puluh lima tahun Empat puluh empat Saya sarankan sekarang Empat puluh tahun Kalau ikut Imam Nawawi Lima tahun lagi Mati Indah Usia Imam Nawawi Umur tak terlalu banyak Tidak terlalu sakit Menyusahkan orang Empat puluh tahun Sampai hari ini Dekanam Enam Tujuh Enam Adik-adik Bapak-bapak Ibu-ibu Mudah mengingat tahun dia Enam Tujuh Enam 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 Di awal Tujuh Di tengah Enam Di ujung Enam 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 Balik dari sini Jangan merubah Enam 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 Imam Nawawi Enam 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 Sekarang Seribu Empat ratus Tiga Puluh Lapan Kalau hiduplah Imam Imam Nawawi 1439 Kalau ibu pula Imam Nawawi sekarang Maka sudah Berumur hampir 800 tahun Meninggal dia Orang tak tahu rumahnya dimana Orang tak tahu mana istananya Tapi namanya tetap dikenang Sampai sekarang Dari mana Ustaz mengambil pendapat ini Imam An-Nawawi Menulislah Supaya orang di masa akan datang Tahu bahwa kau pernah hidup Di masa lalu Terima kasih telah menonton